Dari diskusi yang ini cukup menarik, kami menunggu semuanya. Terima kasih, ambil silakan. Baik, terima kasih Pak Pur, Pak Rusman, Pak Joko, para praktisi, para semangat sawit ini Indonesia. Jadi mohon maaf saya tadi masuk terus dipanggil Pak Sekjen, terus ini sekarang bergabung kembali, di mana kita membahas tentang bagaimana sih ke depan ini peluang mini plan daripada CPO atau turunan lainnya. Dan tadi waktu Pak Rusman memberikan paparan di depan, kita harus bikin juga Pak Joko memberikan satu kajian, visibility study seperti apa, artinya dari segi hukum, dari segi ekonomi, daripada infrastruktur, dan seterusnya. Tentunya banyak parameternya. Baik, saya akan memberikan satu semangat ini kepada, mungkin Pak Jum bisa dibuka saya ini untuk saya buat screen saya. Oke, tertutup. Saya nggak bisa buka, Pak. Itu tutup Pak, saya punya screen. Atau saya tanpa ini aja ngomong Pak. Baik, jadi gini aja. Jadi intinya bahwa, pertama, saya berpikir begini, terkait dengan... Sudah, Pak. Silahkan, Pak. Bisa, Pak. Mana? Belum ya? Mau ya. Oh ya, ini dia. Sudah, Pak. Ya, makasih. Jadi, saya melihat... Tidak, saya besarin dulu, Pak, ya. Ya. Jadi, ini saya melihat begini peluang tentunya. Nah, saya melihat bahwa di kondisi perkebunan, sawit ini kan memang yang sudah lama ini terkait plasma, inti, bahkan seharus ada ikatan kemitraan. Tadi betul Pak Joko tahun 80-an itu di Medan, saya melihat sendiri mata. Kok nggak? PKS nggak punya kebun. Dia ngambil buah dari mana? Oh, Pak Ninja, Pak, kalau malam. Waduh, Ninja gimana? Ini nggak fair. Saya bilang ini kasihan orang yang sudah kita semangatin untuk... apa, sebagai kebun inti, bermitra dengan plasma. Ya, waktu itu saya belum tergabung dengan perkebunan. Saya masih berada di, bekerja di karantina. Nah, jadi begini. Tetapi terus berkembang, sawit ini banyak laporan-laporan kita ini banyak buah tidak terserap. Masalahnya ya kemitraan, tidak ada bangun kebun semangat karena harga baik, ya buka kebun. Tanpa memperhatikan lagi, bahkan benihnya dijual tanpa jelas, pun ditanam sama dia. Ini yang kita pun perkebunan sulit mengontrol terkadang itu. Nah, sehingga begitu juga tanpa harus ada perhitungan. Maka ketika kita juga membuka kebun, segala macam harus ada, ya itu perhatian infrastruktur jalan seperti apa. Makanya biasanya kalau membuka kebun itu sudah buka dulu jalur angkutan buah, dan itu di-maintain. Nah, sehingga akibat keterlambatan pengangkutan buah andan segar, ini rusak. Dan ini sehingga ketika petani tersebut punya buah, dia dengan harapan ada kebun yang pabrik di sekitarnya bisa menarik buahnya atau membelinya, ini tidak bisa terjangkau. Mungkin jalannya rusak di situ. Atau yang kedua, stok pabrik sendiri yang sudah ada mitranya sudah cukup. Kalau diberi lagi itu juga tidak ter-cover di situ. Nah, inilah yang jadi pemikiran bahwa saya melihat bahwa ini kita sepakat, atau bukan sepakat, artinya semangat saya gini, ini jangan disiasiakan. Artinya buah yang sudah ada ini. Saya melihat begini, bahwa di negara Afrika, nanti saya lihat, artinya dia punya sawit yang diolah sendiri, sampai di rumah tangga, ya Allah, batin saya ini gimana ini. Walaupun mungkin mutu belum sesuai harapan. Nah, artinya bahwa kalau kita melihat negara Afrika, Gambia, Nigeria, kok dia melakukan itu? Nah, ini artinya bahwa kalau ini memang kita berikan slot untuk pengembangan pabrik mini tinggal soal besarannya berapa, ya tentu tadi kita perhitungkan sejauh mana kemampuan investasi atau mendirikan pabrik itu, pabrik mini apapun bentuknya, sehingga untuk mengolah daripada tandan buah ini terpenuhi. Nah, ini yang artinya bahwa tentunya ini menjadi perhatian. Nah, TPS-TPS yang sekarang ini kan kalau dia mutunya baik, sebenarnya dikeluar dengan cepat hasilnya baik. Cuma kalau sudah lama, ya jangan harap ini baik. Tentunya banyak hal yang menyebabkan mutu rendah, peningkatan daripada pati asid, nah ini juga menimbulkan maupun buah buruk dan seterusnya. Nah, inilah maka penerapan artinya pabrik mini CPU di dalam kelompok tani, besarannya seperti apa. Nah, inilah saya sepakat, tadi harus dihitung visibilitas tadinya berapa, terus besaran tonase yang akan diolah ini dalam satu apakah kecamatan, dalam satu kampung, nah ini harus dihitungkan. Nah, tentunya teknologi ini, ya terus terang ini agak sedikit teknologi, walaupun sederhana sekalipun, ya dia selama ini taunya cuma panen dodos buah, selesai gitu jual, angkut pinggir jalan, ternyata tidak ini harus diberi. Kalau memang ini, nah sejauh mana mereka bisa menerapkan ini, kalau ini memang bisa diberikan teknologi ini, artinya penggelannya juga ada di situ, juga ahli teknologi ini dilakukan pendampingan, saya pikir ini kenapa tidak, artinya mulai dari sederhana, dan polanya murah, dan saya yakin ini bisa memberikan nilai tambah, daripada tadi paling tidak, di kampung yang tadinya anaknya sudah sekolah tinggi, bisa juga memberikan satu harapan, ada pekerjaan, tidak hanya menunggu harus bekerja di kota, tapi dia menunggu orang tuanya, untuk menghasilkan tadi CPO, walaupun itu ukurannya skala mini. Nah, ini yang kita maksudkan. Kembali lagi, tentunya ini yang ada lagi, yang kadang-kadang kita lupa, bahwa aspek lingkungan ini harus diberikan, sosialisasi, karena jangan sampai buka pabrik di situ, tanpa harus ada memperhatikan, nanti limbah daripada itu dibuang sembarangan, muncul permasalahan baru, kalau limbah itu dikelola dengan baik, yang memberikan manfaat sebenarnya, ini juga harus kita menjadikan perhatian. Terus, ini yang saya melihat bahwa mempertimbangkan juga, tadi Pak Ruslan memberikan suatu paparan, bagaimana artinya pertimbangan-pertimbangan. Pertama, bahan mentahnya seperti apa, ketersediaannya seperti apa, berapa jumlahnya, apakah artinya tidak boleh juga, tadi harus yang sudah ada, mengganggu daripada inti, atau perusahaan yang sudah bermitra, ini tidak boleh diganggu, diri kan buat saingan, artinya ini kurang sehat nantinya, jadi mengganggu apa pabrik yang sudah jalan ini. Terus, kelayakan ini dipertimbangkan, artinya ketika dia memproduksi, bagaimana, mau jual kemana ini, lalu siapa yang akan membeli ini, jalan angkutannya seperti apa, apakah hanya sekedar menghasilkan CPO, lalu mau dipakai sendiri, kan tidak bisa, seperti itu, artinya harus ada nantinya penampung atau apa, nah ini, mungkin yang tadi perusahaan, maaf, yang punya, tidak punya kebun, lalu dia nyerap inti, kadang-kadang ada CPO, kadang-kadang ada juga, saya melihat gitu, nah ini juga mungkin dia bisa dimanfaatkan, tentunya dengan perjanjian-perjanjian, harga yang memberikan berpihak kepada petani, nah ini juga. Lalu perizinan daripada daerah seperti apa, nah tentunya perizinan ini banyak, aspeknya, ya walaupun dia harus diberikan kemudahan, tetapi juga harus memperhatikan rambu-rambu aturannya yang main, seperti apa, lingkungan yang paling penting, seperti itu jarak satu sama lain, tidak boleh, nanti akhirnya, berapa kompetisi tidak sehat antara kelompok ini, malah bukan memberikan suatu keuntungan, bagi petani itu malah merusak satu sama lain. Nah permodalan ini memang terkadang jadi kendala juga, ketika mendirikan mini pabrik ini, dari mana modalnya? Nah tentunya sejauh mana, apakah BPDPKS diizinkan memberikan slot seperti ini, ataukah dari kredit usaha rakyat, atau sumber-sumber lain, nah ini juga harus dilihat, karena bagaimanapun ini bukannya sedikit, investasi ini juga membutuhkan modal, jadi termasuk juga nanti angkutan CPO-nya, ini kan perlu transportasi, ketika kelompok, nah ini kemana, ini perlu modal. Nah ini satu gambaran yang saya tadi ceritakan di sini, bisa Bapak lihat, diputar saja begini kok sampai negara Afrika nekat ini, hatinya dia berusaha, berusaha untuk mengolah, hatinya kalau kita melihat gini, dari tandan buah diambil, terus ini tankosnya diletakkan di sini, diputar, tentunya sudah melalui pemanasan sehap ini, maka di sini cairannya, jadi tentunya nanti belum proses ekstrak. Nah ini rangkaian seperti yang biasanya dilakukan, artinya dikebun, artinya dari buah, diproses, nanti banyaklah turunannya, ini tentunya sudah sama-sama kita ketahui, sampai kalau yang sudah sekarang ini, bahkan menghasilkan dari pome, ini adalah bioetanolnya. Nah ini, saya cuma mengambil dari pandangan-pandangan, yang mungkin bisa digarap, artinya tahapan-tahapan, ini mana yang bagian yang memang bisa dikerjakan oleh level kelompok tani yang sederhana, lalu yang tidak mampu dikerjakan nanti disalurkan kemana, nah ini siapa yang menerima ini? Misalnya gini ekstrak, yang selet minyak dari cangkang, ini sudah teknologi lagi, dia sebatas mungkin hanya, jangan sampai istilahnya tandam itu membusuk di kebun, sehingga turun kualitas, begitu dijual, enggak ada yang mau sama sekali, akhirnya menjadi sampah, menjadi pupuk saja, dibuang ke kebun sawit. Nah ini sayang mubazir, dan ini bukannya sedikit, tentunya banyak, ini harus menjadi perhatian, dan kita perlu men-support ini, kalau memang ini kita sama-sama sepakat, untuk memberikan peluang kepada pembangunan pabrik mini ini, untuk kepentingan petani kecil, supaya dia lebih. Nah tentunya, soal naik kelas atau tidak naik kelas, petani ini ya saya pikir, sudah sewajarnya lah, kalau kita perlu, apalagi saya melihat bahwa, kalau dulu memang dia sebatas, nanam biji sawit saja belum tahu, sekarang sudah tahu manenya, dan apa manfaat sawit sudah besar, dan nyekolakan anak dari buah tandan sawit sudah banyak, kenapa kok dia setelah menjadi sarjana, atau dia tidak bisa berbuat lebih banyak lagi, nah inilah, artinya perlu kita latih, nanti menuju hilirisasinya, tidak perlu sampai di level desa, ini kalau saya berpikir. Nah tentunya ini, ini segera saya ngambil deskripsi, artinya tahapan-tahapan peralatan yang perlu disiapkan, ini paling tidak ada 19 unit komponen yang harus disiapkan, ya detailnya ini tentunya nanti tidak saya ceritakan, cuma ini suatu gambaran, cukup banyak komponen-komponen yang harus dipersiapkan di level, walaupun level petani, supaya apa, jangan sampai produk yang dihasilkan juga asal-asalan tidak boleh, karena bagaimanapun, bagaimana dia mau menjual itu ketika diambil oleh pabrik lain untuk program hilirisasi, kalau tidak terstandar, buktinya tidak baik, baik, tentunya ini juga saya pikir apa yang dikerjakan nanti percuma saja, ini pun jangan kita perhatikan rambut-rambut mutu, ini pabrik-pabrik artinya yang sekarang ini sudah besar, tinggal meniru beberapa, ambil saya contoh ini dari beberapa yang ada di negara-negara yang lain yang berbuat sederhana-sederhana. Saya melihat bahwa ada, kemarin waktu cuma saya nggak sempat melihat, tapi ada videonya di Sumatera Selatan, itu di kooperasi di MUBA, dia mengembangkan ini, walaupun belum sempurna, dan ini, bengkel ini dikerjakan di Sumatera Selatan untuk juga di Pulau Bangka, yang minim-minim. Cuma ya, saya terus terang juga diingatkan oleh Bapak Penas, itu Pak Antario, kenapa sih nggak bisa dibantu melalui jalur dirjen perkebunan, rakyat itu dikasih alat-alat minil untuk eksersis, supaya dia nanti jangan tergantung jual TBS ketika nggak laku, hilang percuma, energi itu yang dia sudah tanam, biaya yang sudah besar, ini sayangnya seperti apa. Nah inilah, saya tentunya kita sama-sama lihat kesepakatan ini ke depan seperti apa, membawa pabrik mini ini, dan tentunya kita juga lihat aturan-aturan mainnya seperti apa di dalam regulasi yang sekarang ini sudah ada, intinya bahwa kita sepakat, kita ingin mesejahterakan berbagai level tingkat petani, supaya tidak sia-sia di dalam berusaha, terutama terkait dengan persawitan ini. Nah saya pikir itu yang sekedar ilustrasi, saya pikir kita tidak boleh petani terus miskin terus, sampai hari ini saya melihat masih susah. Saya terus terang sawit ini Pak, saya tahu persis dulunya seperti apa, waktu awal membuka sawit, sekarang lumayan Pak, jadi jangan disalahkan ada cerita bahwa petani sawit itu miskin, saya nggak menerima itu, terus terang saja, saya tidak menerima, karena saya tahu dari tahun 1989, saya membuka beberapa kebun di Sumatera bagian selatan, itu tahu persis bagaimana kehidupan mereka, sehingga sekarang, Mak kata hidupnya lumayan sudah, di kebun-kebun, kalau waktu masih harganya bagus, mobilnya Pak Joko kalah itu Pak, jangan dikira Bapak sudah jadi direktur, hebat, nggak ada apa-apanya Bapak sama petani Pak, betul ini contoh hidup, dan itu saya saksikan mata saya Pak, itu yang saya terus terang, sekarang kadang-kadang lapor, kami susah, inilah yang katanya kita ini kadang-kadang lupa, makanya ketika nanti kita membangun ini, perbankan juga harus masuk, jangan sampai ketika nanti dia jual CPO, ada uang, terus hanya inisiasiakan uang itu tidak disaving, untuk sirkulasi bergerak di dalam usahanya, nah inilah yang perlu kesepakatan, bagaimana kita mengawalan pendampingan yang penting, dari baik mungkin di pemerintah, ataupun universitas, yang saya juga sempat sebelum saya tutup ini, bicara juga sama ITB Pak Hari, oh kita mau bikin biofuel, gimana sih Pak kalau bikin biofuel di tingkat kecamatan, bisa nggak Bapak bikin, oh bisa, asal dari latihan nanti petani, saya bicara sama Bumus, Bumus, jangan sembarangan kebakaran, nanti bahaya, artinya inilah maka forum ini, perlu kita coba lihat lah, bagaimana plus minusnya, bagaimana solusi kita, bagaimana ke depan artinya, semangat kita untuk lebih maju lagi, demikian saya pikir, papanan saya terima kasih, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Terima kasih Pak Segit, luar biasa, ini Pak semuanya merasa, saya ingin nggak ada petani apa, sawit miskin, kayak si petani sawit lebih sejahtera dibandingkan yang lain, cuma yang dia pikirkan sekarang, bagaimana kesejahteraan yang sekarang diraih itu, tidak turun, atau jangan-jangan nanti hilang, seperti pada kasus komoditi yang lainnya dulu, upaya ini. Baiklah, Pak-Ibu sekalian, selanjutnya, saya akan memberikan kesempatan lagi untuk penanggap ini, beberapa pihak ini, supaya nanti juga bisa lebih banyak informasi dulu, saya minta maaf, kalau teman-teman nanti agak di belakang saja, di dalam tanya, karena kita ingin memperoleh perspektif pandangan dari berbagai para pihak. Sekali lagi, kita bukan sekedar bicara PKS mini atau apa, bagaimana membangun sistem industri, rantai pasok industri sawit yang baik, efisien, walaupun untuk kali ini kita masih pada konteks diskusi ini.